Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Di alam kubur, orang yang telah meninggal akan diintrogasi oleh malaikat baik muslim maupun non-muslim Dalam Islam, pertanyaan dari malaikat di alam kubur merupakan sesuatu yang mutlak akan terjadi Malaikat akan bertanya tentang ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya Akan tetapi, banyak yang belum mengetahui apakah anak kecil yang belum balik juga akan diintrogasi oleh malaikat di alam kubur Lantas, bagaimanakah kondisi bayi dan anak kecil di alam kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu aktifkan lonceng notifikasinya bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Saat seorang mayit masuk ke alam kubur Setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan maka semua orang akan meninggalkan mayat seorang diri hanya sehalai kain putih dan amal perbuatan yang akan menjadi teman di alam kuburnya Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada tiga Dua akan kembali Dan satu tetap bersamanya di kubur Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya Yang kembali adalah keluarga dan hartanya Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Pertanyaan malaikat di alam kubur Kepada setiap mayit yang telah dikuburkan Baik mayit itu seorang Muslim maupun seorang kafir Dijelaskan dalam sebuah hadis Dari sahabat Anas bin Malik Ia menceritakan Rasulullah SAW bersabda Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya Lalu para sahabatnya telah berpaling darinya Dimana ia masih mendengar suara jejak sendal mereka Dua malaikat mendatanginya dan menudukkannya Lalu berkata kepadanya Apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Jika ia adalah seorang mukmin Maka ia akan menjawab Aku bersaksi Sungguh ia hamba dan utusan Allah Keduanya akan berkata kepadanya Lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu Dari api neraka menjadi surga Kemudian dilapangkan kuburnya Akan tetapi jika ia adalah orang munafik dan kafir Ia akan ditanya juga Apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini Nabi Muhammad Maka ia akan menjawab Aku tidak tahu Aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja Kedua malaikat itu bertanya kembali Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca? Ia kemudian dipukul dengan gada besi Ia mencerit sekeras-kerasnya Siapapun yang ada di sekitarnya Mendengar ceritan kesakitan tersebut Kecuali jin dan manusia Mungkar dan nakir di alam kuburnya Hal ini Sebagai mana dijelaskan dalam kitab Bushural Karim Karya Sheikh Said bin Muhammad Ba'azin Beliau berkata Pertanyaan malaikat di kubur Berlaku bagi setiap mukallaf Kecuali orang-orang yang dibebaskan Mereka yang dibebaskan adalah Para nabi Syuhada Siddiqin Penjaga di perbatasan daerah musuh Wafat karena sakit perut Orang yang melazimkan bacaan surat al-Mulk setiap malam Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau ta'un Atau mereka yang wafat di hari Jum'at Akan tetapi Tidak semua ulama Berpendapat dengan pendapat yang sama Ada beberapa ulama Yang berpendapat berbeda Salah satunya adalah Pendapat Imam Ibn Hajar Dalam fatawa Al-Hadisiyah Ia menjelaskan bahwa Pertanyaan dari dua malaikat Ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal Walaupun masih janin Atau yang tak dikubur Misalnya orang yang terbakar Tenggelam Atau dimakan oleh hewan buas Pada intinya Tentang apa yang terjadi kelak di alam kubur Adalah sudah menjadi hak perogratif Allah SWT Manusia hanya bisa berpendapat Dengan menggunakan Berbagai pendekatan yang ada Hal penting yang harus kita lakukan adalah Mempersiapkan bekal berupa amal kebaikan Agar selamat dari siksa kubur Dan dapat menjawab semua pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir Dengan benar Orang tua yang sabar saat ditinggal anaknya Sabar terhadap suatu musibah Merupakan hal yang sulit dilakukan Akan tetapi Rasulullah menyebutkan bahwa Ada ganjaran besar yang akan diterima oleh kedua orang tua Yang bersabar dan ikhlas saat melepas kepergian anaknya Untuk menghadap Allah SWT Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Mus'al As'ari Rasulullah bersabda Rasulullah bersabda Bila anak seorang meninggal dunia Allah bertanya kepada para malaikat Apakah kalian mengambil anak hambaku? Mereka menjawab Betul Apakah kalian merenggut buah hatinya? Tanya Allah Benar jawab mereka Lalu apa tanggapan hambaku? Ia memujimu Dan mengembalikan urusan itu kepadamu Jawab mereka Dirikanlah sebuah istana di surga untuk hambagu Namailah rumah itu Baitul Hamdi Perintah Allah Hadis Riwayat Tirmizi Dan Ibnu Hibar Tidak hanya akan mendapatkan istana di dalam surga Orang tua yang ditinggal meninggal anaknya Akan mendapatkan ganjaran surga Karena bayi atau anak yang meninggal Sebelum menginjak dewasa Dan mendahuli ayah dan ibunya Akan menjadi syafaat Bagi ayah dan ibunya tersebut Bahkan dalam sebuah hadis Anaknya tersebut Dapat menarik ayah dan ibunya Untuk masuk ke dalam surga Rasulullah bersabda Tidaklah sekali-kali sepanjang orang muslim ditinggal mati Oleh ketiga anaknya yang belum balik Melainkan Allah Akan memasukkan keduanya bersama anak-anak mereka Kedalam surga Berkat karunia dan rahmatnya Abu Hurairah melanjutkan Dikatakan pada anak-anak tersebut Masuklah kalian ke dalam surga Anak-anak itu menjawab Kami menunggu orang tua kami Perintah itu diulangi tiga kali Tetapi mereka mengeluarkan jawaban yang sama Akhirnya dikatakan kepada mereka Masuklah kalian bersama kedua orang tua kalian Kedalam surga Hadis riwayat Bukhor Imam Syamsuddin Al-Qurtubi Dalam kitab Atas Kiroh juga menjelaskan Sesungguhnya Dua orang anakku telah meninggal dunia Maka Apa yang bisa anda ceritakan dari Rasulullah SAW Agar hati kami Menjadi tenang Atas meninggalnya Keluarga kami itu Ya Jawab Abu Hurairah Anak-anak kecil Mereka bagaikan jenti-jenti air dalam surga Salah seorang dari mereka menjemput bapaknya Atau dia katakan kedua orang tuanya Maka anak itu memegang pakaian ayahnya Atau tangan ayahnya Sebagaimana aku memegang pakaianmu yang sebagus ini Anak itu tidak menghentikannya Hingga Allah memasukkan dia Bersama kedua orang tuanya ke dalam surga Hadis riwayat Muslim Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai apakah anak kecil yang meninggal Akan ditanyai oleh malaika di alam kuburnya Semoga dengan adanya video ini Dapat menjadikan wawasan bagi kita Sehingga lebih meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah Sehingga selalu dapat melakukan amal kebaikan Sebagai bekal hidup di amal akhirat Amin Ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ada Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!